di video kali ini saya akan membahas rumah dengan tipe 36x60 dengan desain minimalis modern, simak terus videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Heider Hafiz di video kali ini saya akan membahas rumah dengan tipe 36x60 mempunyai lebar 6 meter dan panjang kebelakang 10 meter rumah ini merupakan show unit dari perumahan Dandelion Bekasi ya teman-teman tepatnya di daerah Bekasi kalau teman-teman dari arah harapan indah Bekasi tidak jauh dari situ ya teman-teman untuk letaknya bisa di searching juga di Google Maps nah kali ini saya akan mereviewnya lebih lengkap lagi rumah ini sendiri memiliki dua kamar tidur satu kamar mandi dan area dapur teman-teman nah ini desain bagian depannya seperti ini nampak cakep ya teman-teman ada motif keramik batuan gini teman-teman dan untuk atapnya juga ada topi-topian seperti ini menambah kesan elegan dan minimalis mempunyai karpot atau untuk parkir kendaraan ini teman-teman cukup luas ya untuk satu mobil ini cukup atau muat teman-teman desainnya ini cakep ya jadi tinggi rendah agak modern atau klasik gitu ya teman-teman untuk modelnya untuk desainnya ini teman-teman menggunakan aluminium terus pintunya juga yang terbaik dan untuk di atas itu ada kaca untuk pencahayaan ya teman-teman bagian ruang tengah ini untuk tampilan nampak depan seperti ini untuk rumah ini sendiri sangat cakep ya teman-teman konsepnya ini jadi rumah komersil dengan harga yang terjangkau ya khususnya di daerah dekat dengan Jakarta gitu teman-teman dan untuk pintunya sangat keren ini kayak gini teman-teman untuk kusennya ini sudah aluminium ya udah mantep anti rayap lantainya menggunakan rantai granit nah ini kita bergeser ke ruang tamu mempunyai lebar kurang lebih 3m x 4,5m nah ini ruang tamu seperti ini cukup nyaman ya teman-teman untuk ya khususnya juga untuk teman-teman milenial atau keluarga baru ya ini ada sofa sofa dan meja kecil hiasan seperti ini cukup ya untuk di ruang tamu menambah kesan mewah ya di rumah ini serta atap rumah ini juga sudah cukup lumayan tinggi teman-teman jadi untuk pencahayaan atau sirkulasi udara di rumah ini cukup bagus ya teman-teman Oh ya sekedar informasi juga untuk harga rumah itu selain tergantung dengan desain rumahnya itu yang paling utama adalah lokasi teman-teman lokasi atau strategisnya lokasinya karena semakin lokasi itu dekat dengan pusat kota atau dekat dekat dengan kota harga tanahnya pun relatif pasti cukup tinggi teman-teman ya ya itu jadi membuat rumah itu biasanya ada yang nanya kok rumahnya kecil tapi kok harganya tinggi kayak gitu teman-teman jadi kurang lebih jawabannya seperti itu teman-teman nah ini untuk ruang tamunya bisa menjadi inspirasi juga ya untuk penataan interiornya seperti ini teman-teman yang mempunyai rumah minimalis desain interiornya seperti ini kita lanjut bergeser ke area kamar depan ini teman-teman memiliki ukuran kurang lebih tiga kali tiga meter ini ada tempat tidur ukuran sebesar ini ada meja kerja atau belajar juga bisa ini teman-teman dan nanti juga bisa dikasih seperti lemari ya untuk atap sudah tinggi seperti ini kayak gini teman-teman dan ada gording seperti ini ya cakep terlihat mewah di rumah ini teman-teman oke dari kamar depan kita bergeser ke kamar kedua kurang lebih sama memiliki lebar atau ukuran tiga kali tiga meter dengan tempat tidur sebesar ini cukup untuk dua orang atau tiga orang lantai sudah menggunakan granit terus ada meja-meja kecil untuk hiasan seperti itu menambah suasana di area kamar menampak enak gitu teman-teman seperti ini terus catnya juga warnanya kalem warna cat seperti ini ada jendela bagian belakang gitu teman-teman ya lanjut dari area kamar kita bergeser ke area kamar mandi ini memiliki ukuran kurang lebih 2 x 1,5 meter ini sudah memiliki shower kloset duduk dan ada keramik dinding sudah tinggi ini atasnya juga sudah mantep ya teman-teman sesuai untuk ukuran rumah nah minimalis seperti ini teman-teman oke kita bergeser ke area paling belakang sendiri yaitu area dapur kurang lebih memiliki ukuran 3 x 2 meter tempat belakang sudah cukup lumayan tinggi teman-teman bisa teman-teman memanfaatkan juga area ini untuk dapur karena sudah ada meja kompor ya atau stafel teman-teman jadi sudah siap pindahan aja ini ya untuk rumah ini memiliki ukuran kurang lebih 3 x 2 meter cukup lumayan luas ya untuk area dapur sendiri teman-teman oke bila mana ada pertanyaan misalkan dari teman-teman gimana sih caranya untuk tahu info lengkapnya dari rumah ini silahkan whatsapp ya atau wa ke nomor yang ada di deskripsi teman-teman mungkin untuk review kali ini segitu aja terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan like subscribe ditunggu video saya yang menarik lainnya dan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh